Tidak apa lagunya? Kan jadi ketawa sama orang kalau macam rontar Hei kalau penyanyi profesional itu lagu udah apal semuanya Ya namanya juga penyanyi karbitan yang mana yang butuh aja Penyanyi yang lain udah digital dia masih analog Oke lah kita akan seru-seruan lagi Sampai ketemu lagi di Sweet Danny Nyanyi itu harus apel kan ya Lu masih apel gak lagu Bang Jali? Oh gue apa? Karena lagu itu dari dulu sampe sekarang nyanyi itu mulu Eh tapi kan viral lagu itu Iya viral Padahal gue kalau apel gue tonton bentar-bentar Ayo semua Oke Tau anda Nah ya ini kita mendapatkan kabar Baru aja ada salah satu artis Yang kehilangan salah satu orang yang dia cintainya Kita undang aja ya Ini dia Angelina Sonda Halo Kak Enjek Kami keluarga besar Sweet Daddy turut berduka cinta Terima kasih Nah Kak Enjek ini kemarin baru aja kehilangan salah satu sosok yang sangat disayanginya dicintainya yaitu Papa Iya Almarhum lebih seorang Almarhum Almarhum Berapa hari yang lalu tuh ya Mbak? Papa saya meninggal tanggal 30 Tanggal 30 Jadi 7-8 hari yang lalu ya Oke Nah kita lihat tayangan berikut ini ya Ini dia Baik Kak Enji kalau boleh tahu Almarhum sebelumnya sempat sakit? Jadi ayah saya tuh hari Jumat udah ngeluh sakit Oke Jadi kayaknya aku kena sleeping paralysis Apa tuh? Sleeping paralysis tuh kayak tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya Susah untuk bangun Nah yaudah nih kalau gitu kita ke dokter aja Memang kan ayah saya ada riwayat hipertensi Kolesterol dan gula Hmm tapi kita rutin check up Iya Hmm kalau misalkan ada saya tuh Saya bawel kan maksudnya makan nasi merah gitu kan Terus aku takar-takarlah kalori-kalorinya Nah tapi kalau karena saya harus kerja Jadi emang saya banyak Ya tidak mengontrol lah gitu Dan ayah saya kayaknya suka cheating Jadi ntar dia ke restoran gitu Terus makan lagi ntar tesnya gulanya tinggi gitu Nah jadi dia ngeluh gitu bawa ke rumah sakit Tapi pada waktu itu gak dirawat inapkan Hmm ayah saya pulang Dengan catatan dari dokter Ehm full pengawasan Nah besoknya ayah saya masih ngeluh lagi gitu Nah itu berarti hari Sabtu Hari Sabtu Jadi kayaknya kok dia ini gak bisa jalan bener ya Oke Tapi jadi harus ke rumah sakit Tapi karena saya pikir keadaan yang membaik Bujukin bujukin gak usah lah dad Gak usah kita udah ini ada rezeki Ini kita nginep aja di hotel Kita belanja-belanja yuk gitu Enggak enggak Terus dia mengemas kopernya sendiri Wow Hmm jadi ayah saya Gak apa-apa gak apa-apa Tiba-tiba ke kamar Itu ada koper itu dikemas sendiri Baju-bajunya Terus aku bilang jadi ngapain sih Udah sih gak usah Yuk yuk kalau gitu kita check in hotel aja deh Udah lama kan gak nginep di hotel gitu Terus Berlalu lagi Sampai besoknya dia bilang Enggak ji aku tuh udah panggil ambulans gitu Nah kebetulan tuh saudara aku datang dari Manado Aku panggil lah saudara aku Aku bilang Apa Kak Oyi tolong dong dateng gitu lah Soalnya kan kalau hari Minggu itu ikna Sopir saya kan libur ya ke gereja Setibanya si Oyi ini dari Jakarta Eh dari Manado Mesti ngobrol tuh kita dari Menjauhkan Mesti sebut ngobrol Ya mungkin kan ayah saya tuh Dia ada feel free gitu Kalau ngobrol sama Sama si Oyi ini Karena kan laki-laki Ya karena kan ayah saya Semenjak hilang kakak saya Agak sedikit tertutup ke saya juga Nah jadi Mungkin ayah saya tuh Hanya gak mau liat saya sedih gitu Jadi kalaupun ada sakit Atau misalkan dia Ngerasa gak enak badan Pasti dia gak akan utarakan Ya dia gak mau kelihatan sakit ya Gak mau kelihatan sakit Tapi pas Oyi dateng di meja Di meja makan Itu kita kan aku habis masak Makan Dia sempat bilang tuh Aduh Oyi kayaknya aku tuh Kemarin ngerasa lumpuh deh Terus aku bilang Ih daddy gak bilang-bilang gitu kan Tapi gak apa-apa Sekarang kayaknya udah oke gitu Terus yaudah kan liat Udah ngerasa enak kan Gak usah ke rumah sakit ya Oh enggak Jisnya tetep mau ke rumah sakit Akhirnya aku sama Oyi Sama Mami Sama daddy Itu kita Nganter Ke jemput Keanu dulu Nah Terus menjemput Keanu Karena Keanu lagi step over Di rumah temennya Di jalan pun aku tuh Sempet Aku kan ada tidur gitu ya Di mobil Aku denger tuh Oyi sama daddy tuh Ngobrol tuh Ya biasa-biasa aja gitu Gak ada rasa sakitnya kan Nah terus akhirnya aku ajak daddy Ya udah makan siang deh dad Sebelum ke rumah sakit Belum Iya sebelum ke rumah sakit Dan itu pun So ini Gak ngerasa gitu loh Kalau It was my last day Oke Dan mulai dropnya Itu saat Enggak sebenernya Sampai ke rumah sakit pun Itu masih Fine-fine aja gitu ya Artinya Darahnya tinggi Dunyut Dunyut Nadinya juga emang Tinggi lah ya Oke Dan ya itu Berlangsungnya cepat sekali Sama seperti Mas Aji menghadapi sakratol maut Oke Nah Apakah ada firasat sebelumnya Kayaknya Aji Kalau firasat sih Kita pada saat itu kan Kita gak pernah merasa ya Misalkan ayah saya Secepatnya Aji ini ya Semua Semua surat-surat yang kamu perlukan Jadi tuh punya rumah disini Dan ada surat wasiatnya Jadi Aku tuh ngerasa berat gitu Karena waktu itu sih aku gak 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 merasa bahwa itu adalah Gak berpikir macem-macem Gak Gak Karena Surat wasiat itu ada dua Nah jadi ini Dia disimpen Ini kamu pelajari gitu kan Karena aku memang gak pernah tahu Apa yang Ayah dan ibu saya Punya di menado Gak Gak Ya pada waktu itu Ini ya surat-suratnya lengkap Coba kamu pelajari Ini yang ada disini Ini yang ada disini Oh udah disiapin sebegitunya Sampai Sampai surat wasiat Jadi bunyinya tuh surat wasiat Yang memang Dinotarisirkan Oke Gitu Kalau kita bicara tentang Keinginan terakhir Apa sih yang Yang dia Mendiang inginkan Di Di Akhir-akhir Sebenernya tuh aku Aku yakin bahwa Ayahku Pasti di hati kecilnya Dia ingin agar Supaya Angelina Sondak Beragam naserani Aku tuh pernah Apa ya Bukan Bukan berantem sih Lebih Lebih ke berdebat Gitu kan Terus aku bilang Dep Apapun yang dia diminta Ke saya Saya akan penuhi Kecuali satu Tolong jangan minta saya Pindah ke Gabak Kristen Lagi Oke Penakutan itu menyakitkan Aku tahu itu Sangat menyakitkan Hati ayah saya Karena hanya itu Keinginan Keinginan saya Hanya itu Aku tahu Dan aku janji Aku akan merawat Daddy Sebisa Mungkin Saya akan Kerja kepala Jadi kaki-kaki Jadi kepala Saya akan Tidak menyakiti Hati daddy lagi Gitu kan Asal daddy Tolong Tolong terima Eji apa adanya Jadi itu aja Siapa Setelah aku Rasanya Kadang-kadang suka Suka sedih Gitu ya Tapi dan Dari situ Semua Semua Apapun yang ayah Saya minta Saya pasti kasih Pengen bikin 50 Ulang tahun Perkahwinan 50 tahun Gitu kan Itu udah terlaksana Alhamdulillah Terus Minta ulang tahunnya Dirayakan Di kampung halamannya Ulang tahun ke-78 Alhamdulillah Minta Mobil baru Alhamdulillah Emang ayah saya Cuman bilang gini sih Kalau lihat saya lagi kerja Capek gitu ya Malam-malam masak Ada orderan Apapun itu Atau enggak Saya pulang syuting Malam Maksudnya Misalkan gini Aku kan pernah di Sweet Daddy juga Pulangnya malam Terus Itu pasnya Nungguin ayah saya Sampai nunggu Sampai nunggu Jadi sampai nunggu Keanji pulang Iya Jadi maksudnya terus Dia kadang-kadang suka nyelatnya Emang kamu mau sendirian Terluas Gitu Berarti ada pertanyaan Atau harapan Alhamdulillah Untuk KNJ Berkeluarga kembali Mungkin karena Ayah saya kan Ngeliat KNJ itu Seorang diri Ngerawat Orang tua Apalagi dengan Keadaan ibu saya Yang Terkena Dimensia Tingkat sedang Gitu kan Sehingga ayah saya Pasti gak punya temen Ngobrol Gitu Karena dengan keadaan Mama saya Pasti dia harus Ngurusin mama saya Terus Aku sendiri juga harus Ngurusin ayah saya Ibu saya Dan juga Keanu Mungkin dia ngerasa Ya udah Tapi aku tuh Gak pernah mau nunjukin Bahwa aku capek Walaupun ayah saya Tahu KNJ Kita tahu Ayah sudah di surga Ya saat ini Amin Ayah juga pasti melihat Kehidupan KNJ saat ini Ada kalimat yang ingin disampaikan Seandainya masih Doa atau apa Untuk ayah saat ini My dad is my first love Karena ketika saya lahir Pasti yang mencurahkan Cintanya pertama-tama Dari awal Itu adalah Orang tua Ayah saya Dan aku tahu Ayah saya sangat Mencintai saya Dan aku tahu Ayah saya sangat kecewa Karena mungkin Saya tidak bisa menjadi Seperti Apa yang Dia mau Tapi aku akan Berusaha untuk Menjadi anak terbaik Buat dia Dan I miss you dad I miss you dad Ini ada salah satu permintaan Dari Almarhum Untuk KNJ Kita lihat Jadi senang waktu Sudah mulai dekat lagi ya Iya Jadi emang Karena pasti kan Ayah saya Shock ya Ketika saya mengatakan Bahwa saya akan bebas Dan menggunakan hijab Nah Kiano juga Pasti tahu Bahwa kita sering Ya berdebatlah Masalah Masalah keyakinan Aku tahu Ayah aku tuh malu Ketika mungkin Aku orang menado Ayah saya tuh Anak bundeta Pernah menjadi Ya Wakil ketua sinode Artinya Reputasi beliau Untuk acara-acara Keagamaan itu kan Di menado Lumayan Dihormati Dan ketika Anaknya harus Merubah keyakinannya Kan itu akhirnya Pasti dia ada kecewa Akhirnya kita salaman Kita damai Ketika ayah saya Udah Saya mencintai kamu Karena dalam ajaran Nasrani Diajarkan mengenai kasih Saya akan mencoba Untuk menerima kamu Sebagai Anak saya Tanpa melihat lagi Perbedaan Bahwa kamu itu Mungkin Kata orang lain Ya Namanya beda agama Ya Nah saya kesini-kesininya Udah mulai Bahkan ngingetin saya Sholat Bahkan mulai Bisa menerima Kalau saya pakai Ijab Walaupun kadang-kadang Kalau misalkan aku pakai Baju di rumah tuh Yang Baju-baju Aku jadi putri Indonesia Pasti dia ngomong Sebenarnya dia suka loh Kalau kamu begini Dan aku tuh kadang-kadang Suka sedih ya Oke Kenji Kalau Bicara tentang Apa yang belum Terlaksana Ada enggak Penyesalan KNG Yang berhubungan dengan Mendiang Dedy Aku sebenarnya Pengen merayakan Ulang tahun aku Bersambah Karena tahun lalu Aku merayakan Ulang tahun aku Aku masih di dalam Dan itu Mungkin Tidak terwujud Sebelumnya Sudah sempat ada Bahasan tentang itu Di hari terakhir Di dalam mobil Ayah saya cuman tanya Ji kamu mau Kamu mau merayakan Lantang kamu Dimana Karena aku agak Ngantuk-ngantuk Aku tentukan Aku juga cuman Menjawabnya Tapi kayaknya Kalau di bentando Gak mungkin Dede Dede Gitu And then Ayah saya udah gak Biasanya kan Biasanya kan Ayah saya responsif banget Dikejar kenapa Gini-gini-gini Mumpung natalan Apa segala macem Gitu And then That was the last question Yang dia tanya Sebenarnya Satu keinginan aku Aku pengen banget Tiup lilin ulang tahun Ada daddy Kan Sepuluh tahun Gak pernah merayakan Pulang tahun aku Bersama ayahku Pasti ayahku Cuman kirim Greetings card Gitu kan Angie I love you Happy birthday Nah Kenji ini kita punya Ungkapan hati Seseorang Untuk Kenji Kita liat ayahku Kehilangan yang luar biasa Karena Keanu juga sempet tinggal Bersama Mendiang kakenya ya Jadi sebenarnya Keanu Aku rasa Maksudnya Dia terpukul Tuh Karena Dia tau bahwa Aku kehilangan Semua laki-laki Yang aku cintai Aku mencintai Mas Aji Maksudnya Dia ambil oleh Allah Gitu Kakak aku Laki-laki Juga diambil Gitu kan Terus aku punya Satu laki-laki Yang sangat membuat aku Bisa kuat Gitu kan Ayah saya Gitu kan Aku hanya punya waktu 7-8 bulan Bersama Daddy Gitu kan Dan aku harus menerima Bahwa Ayahku tuh Juga akhirnya berpulang Gitu Dan aku bilang Keanu Keanu Tapi hanya punya Keanu 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 jadi adek yang soleh Amin Ingat semua apa Yang opa selalu katakan Gitu kan Mereka sampai ini Yang ambil raportnya opa Dan ini sekolah opa Gitu kan Dan aku Juga masih belum begitu Dapak Tanda menjangu 10 tahun Dan ini baru 8 bulan Aku jalan dihidup di luar Gitu kan Dan Keanu tuh Cuma soalnya bilang Udah pambi Pambi harus Sehat Yang pertama Pambi harus kuat Gitu kan Dan Aku yang Aku tau gitu Dan aku ngerasa Akhir-akhirin tuh Keanu tuh seneng banget Gitu loh Buat nyenengin aku Gitu Jadi misalkan Dia datang dengan Nila yang bagus Dia berusaha tuh buat Kayak tadi Selembang aku datang kesini tuh Dia Berusaha untuk Menunjukkan Kemampuan dia Untuk Public speaking Orasi Dan sebagainya Gitu kan Keanu You're so sweet Gitu And I And I Really love my son also Itu yang buat aku kuat Oke Kak NG Untuk semua rasa kehilangan ini Seandainya ada satu kalimat yang bisa Kak NG ucapkan untuk Mendiang Kak NG mau bilang apa? Buat Deddy Iya You train me to be a strong girl Jadi selalu mengajarkan Bahwa aku harus bisa Stand up tall Face everything by myself Walaupun sejujurnya Aku gak pernah bisa Karena kekuatan aku tuh Ada di Ayahku Bertahun-tahun Deddy tuh cuman Ngirimin aku buku Dengan selalu Dear my lovely daughter Angie I know you are strong Be strong You can face this Ratusan buku ya Ayah saya kirim Dalam penjara Tuh hanya itu aja Setiap kali aku dapat Greeting cards Kuetar Tentu apapun Cuman itu Dear Angie Keep up You have to be strong The day will come The day will come Dan aku tau tuh Sebenernya karena Ayahku yang buat aku kuat juga Baik KNG terima kasih sudah berbagi rasa sama kita Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Tetap bareng kita di Sweet Daddy Hai kita balik lagi di Sweet Daddy Bareng sama KNG ya Karena Nih bener apa enggak ya Karena patah hati yang terbesar Adalah patah hati yang dialami oleh seorang wanita Di saat kehilangan ayahnya Waalaikumsalam Heeey Khaofi Jangan-jangan ada tawaran buat anak saya Tawaran apa Saya juga Gak Kesya Iya Kesya Kesya tuh gue ketemu waktu masih kecil Tengah masih sedih Kesya Oke apa kabar Ya apa kabar Ya apa kabar Oh iya dong Mamanya dong Dua berasa ya Dulu ketemu masih playgroup Sekarang udah playboy Oke nah ngomongin tentang Kesya Ini ada salah satu ungkapan hati Kesya Yang sedang viral Kita lihat tayangannya Karena mungkin orang banyak yang salah sangka ya Kenapa gak ketemu Itu bukan karena bunda yang nyuruh Atau apa tuh Jauh banget Kejauhan kalau itu Karena Waktu itu sempat ada omongan sama ayah sebenernya Oh yaudah ayah mau gak sama bunda lagi Oke Ya udah tapi jangan nikah lagi Nah ternyata ayah Nikah lagi Makanya disitu Ngambek langsung Ngambek dan itu Apa bisa dibilang 10-11 tahun itu ya berat banget Karena kan Ya namanya Kayak bisa lagi syuting Ada kru gitu Karena suka ada yang ledekin Atau temen Atau siapa gitu Figur ayah dapat dari mana pada usia 6 tahun itu Nah itu gak ada Makanya dulu tuh setiap bunda dekat lagi sama orang gitu Itu pasti aku langsung panggil papa Karena emang gak ada Waktu itu emang gak ada figur ayah Gak ada figur ayah Gak ada figur ayah Nah oke Kenapa res ya Hah Enggak Gimana ya Kadang netizen suka nyebelin gitu Itu kan emang aku tuh cerita disitu Di masa lalu Iya Dan itu kan dari point of view aku waktu itu Waktu itu Karena aku juga gak ada bilang ayah gak tangguh jawab Tumpah enggak Cuman ya waktu itu Apa ya Emang jadi gini Kenapa aku bisa ngomongin itu Jadi Kalo gak salah Paginya Paginya itu aku diundang ke satu sekolah Oke Satu sekolah Nah abis aku nyanyi segala macem Ngobrol lah sama gurunya gitu kan Ngobrol Dan cerita-cerita Ternyata Anak-anak SMP disitu Itu banyak yang Kasusnya mirip sama aku gitu loh Oke Mereka nanya gitu kok Ayah sama bunda aku kenapa Terus gimana cara nyelesainnya Terus gimana cara bangkit dari Kondisi itu Nah makanya aku cerita Ya siapa tau bisa membantu gitu loh Karena kan emang point of view dari anak kecil yang Bisa dibilang ada rasa trauma gitu Karena perceraian Terus bisa bangkit itu doang sebenernya pengen diomongin Pesannya itu ya Iya pasannya itu tetepnya jadi kemana-mana Iya iya Dan bahkan semua sekarang sih udah baik-baik aja ya Udah baik-baik aja Apa yang baik-baik aja Baik-baik aja Dih itu gak benar-benar-benar Iya benar-benar Emang kadang-kadang kan sekarang sosial media suka kayak gitu Dipotong-potong gitu Kayak cuma bagian ini, bagian ini doang gitu Gak nonton secara keseluruhannya Padahal aku disitu gak ngebahas itu doang loh sebenernya Banyak bahas yang Ngebahas cewek Ngebahas cewek Bawah jenis Oh iya iya Pacar Pas ngebahas cewek kayaknya semangat banget ya Kayak saya lebih aman bahas itu Tapi ngebahas cewek senangat aku kok deg-degan banget kayaknya Tapi itu jadi bagian dari perjuangan yang pernah Keisha alami Pada saat itu Berarti pernah 11 tahun gitu ya Waktu itu sih gak ketemu gitu Bukan gak ketemu juga Jadi 11 tahun itu Ayah tetep ngasih uang Tetep tanggung jawab sebagai orang tua Cuman kan yang aku ceritain ya Aku mau membantu ibu gitu Poinnya kan disitu pengen membantu ibu juga gitu Untuk ya secara ekonomi juga segala macem Biar aku juga gak jadi anak yang beban Apalagi anak pertama kan Bener bahkan kemarin ayah sempet bilang Dia kagum sama Keisha Di usia itu Keisha sudah bisa membantu ibu Bisa bekerja gitu Bahkan kemarin ayah sempet bilang Oh beliau kagum sama Keisha dengan semua perjuangannya Ya karena emang sesujurnya sayang banget kok Gitu loh Apalagi waktu momen yang tsunami Palu Iya Itu aku mau nangis tuh dengeran berita itu kan Video aku segala macem Jadi cuma Maksudnya cuma gara-gara gitu doang Jadi aku berantem lagi atau apa kan gak enak gitu Ini ada artikel nih den katanya den Tentang Ada artikel Coba kita lihat ya Kita lihat nih ada artikel ya Nah 11 tahun tanpa pasya ungu Keisha Alparo curhat banting tulang hidupi keluarga Nah ini artikel bener apa gak nih Sebenernya tadi udah kejawab tuh ya Ya kalau dibilang buat keluarga pastilah Cuma kan emang Kalau untuk secara jangka waktunya Waktu itu kan aku syuting 2010 Iya 2010 terus 2013 udah sama papa kan Iya 2012 Iya 2012 udah sama papa Jadi ya kita 50-50 lah Aku sama papa kerjasamalah buat Ayo bangkitin pelan-pelan gitu Kalau Kak Oki Gimana ngeliat Bukan umur kalian samaan ya Iya enggak Gue biar keliatan lebih muda aja Oh iya iya Suka bener kalau ngomong Gimana oke melihat Keisha waktu itu dan hari ini Sebenernya kalau dulu tuh Aku gak pernah memaksa Keisha untuk kerja gitu tuh enggak Jadi memang kan dulu awal-awal divorce itu memang aku bang kerja sendiri gitu Terus 2010-2011 itu dia sudah mulai bangkit kan Maksudnya sudah mulai syuting Syuting punya uang terus Udah aku mau bantu bunda gitu Dan itu juga sampai sekarang gitu Sampai sekarang aku bilang Kak bunda boleh gak syuting lagi Gak usah bunda duduk manis di rumah Urusin Ica Urusin adek-adek Pokoknya bunda mau apa Mau apa biar Ica yang cari Jadi aku udah gak boleh kerja Wow Ica salin sampai hari ini masih ngerepotin orang tua Oke jadi sih emang sebagai laki-laki Anak pertama dan paling besar Ini kayaknya cewek-cewek yang nonton langsung Gue mau dong jadi pacarnya dong Eh kan udah ada ini Oh udah Nih kita ada artikel juga ya Coba kita lihat Keisha Alparo bangga punya dua Ibu dan ayah Alasannya bikin tersentuh Apa tuh alasannya Alasannya apa ATM-nya banyak dong Ya juga sana-sini dapet Sebenernya yang bikin aku seneng apa Karena background-nya kan beda-beda gitu Ayah musisi Bunda dulu pemain sinetron segala macem Pak-pak pemain bola Terus Mami Ada pramugari Jadi pembahasannya ke tiap orang beda-beda gitu Banyak yang bisa diobrolin Iya banyak yang bisa diobrolin Kalau amal ayah ngomongin Cewek Ngomongin lawan jenis Ngomongin jenis entertain Denia musik gimana segala macem Kalau sama bunda Ya sama curhat soal lawan jenis juga Kalau sama papa gunawan Biasanya kita ngomongin agama 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 Kalau sama Mami itu lebih Lebih fun aja lah Lebih santai apa aja bisa diomongin Kalau sama Mami ada Enak ya paling enggak tuh Lebaran banyak yang ngasih amplop Transperannya banyak Jadi kalau lebaran langsung kasih lagi QR kuat aja Iya Gitu Sudah poin banget Oke dengan semua rasa kagum Kesya Kesya mau bilang apa sih ke ayah Ya buat ayah Sebelum ini ce minta maaf dulu Gara-gara kemarin jadi rame Terus juga banyak yang hujat Mami Ngehujat ayah gitu Padahal kan emang sebenernya Ice cerita kemarin juga kan Enggak menyedutkan pihak manapun gitu Yang pasti sayang banget lah sama ayah Sayang banget Sampai sekarang masih butuh ayah juga Adik-adik juga butuh ayah Jadi tetap jadi contoh Tetap jadi teladan buat Ice sama adik-adik Apalagi adik kan ada Enam berarti sama Ice tujuh Anak ayah kan ada tujuh Jadi contoh Buat anak-anaknya terutama Ice juga Karena kan bisa dibilang Ice yang Paling ikutin ayah nih Jejaknya kan Di dunia entertain Terus kasih support Terus ingetin Ica kalau ada salah Semoga jadi DPR Dukung ayah dong Dukung ayah selalu Ya kadang media tuh suka main penggal-penggal aja Jangan pacaranku Jangan pacaranku Jangan pacaran mulu Nah ini ungkapan hati seorang adik Jangan pacaran mulu Akunya jealous Hei abang Kak Ica pernah dikasih bunga sama cewek Ini aku kasih sekarang Biar gak pacaran mulu Jadi kamu pacaran mulu Gak pacaran mulu Gak pacaran Gak pacaran mulu sih Gak pacaran yang pusing Enggak Kalau tiba-tiba gak ada kesempat cewek Jadi pertanyaan Oh dia bisa aja lu Makanya nih kita punya ungkapan hati seorang adik Ya coba Hei abang Kamu ngapain lonjak-lonjak tepuk Kenapa Gak itu sebenarnya lebih di hiperbolain Sebenarnya gak selebah itu ya Tapi mas siapa ceweknya yang bikin kamu sampai sebegitu galau nya Adalah satu perempuan Ini sialnya siapa gitu Ini sialnya Saskiya Salah 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 Itu nama lengkap Itu nama lengkap Lengkap Oh ini keluar namanya Oh Saskiya 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 Sudah membuat kesya kok Ada fotonya lagi Iya Berarti kesya suka sama Saskiya yang ini Saskiya kok Saskiya kok Saskiya kok Oh beda 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 Kalau Sakina Kamu Emang ngeliat kakaknya bucin atau gimana Sehingga kamu Kayaknya saya yang lebih suka pacarnya ini daripada ke aku Iya soalnya aku kalau mereka jalan aku ikut Wah Oh maminya punya security ya Iya Maminya juga security Adiknya posesi mamanya posesi Enggak ya aku semua tuh gini Jadi kadang suka ngomel itu bunda kan Kamu kak beliin ini itu ini itu Lah kan Icahan gak mau uang jajan buat bunda Iya Ini uang lain Jadi gak usah protes gitu Kecuali Beliin cewek bunda gak dibeliin Oke lah Kan dibeliin juga Iya Pos bunda tetep aman ya Aman aman Buat bunda aman Tapi adeknya masih dibeliin gak nih Masih Perkurang gak waktu itu Perkurang gak? Sedikit Sakinah Oh cewek yang demin kado itu berarti sisa ya Sakinah biasanya kakak curhat apa? Suka curhat-curhat ya? Suka dia sering curhat Sakinah lu mau mau transfer gak? Kalau dia berantem Terus kalau misalkan dia lagi deket sama cewek dia cerita Kalau dia berantem dia cerita Terus ntar tiba-tiba Kalau dia kesel juga dia cerita Sampai kadang aku pusing sendiri kayak Ini cewek yang mana kak? Emang selain yang tadi tuh Yang katanya udah jadi mantan Siapa lagi sih? Bokas 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 Ada Temen-temennya dia Yang aku kenal juga tapi Pokoknya Ini 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 bukan Ini bukan Bener gak? Bener gak? Ini suka curhatnya apa kakak? Kalau ratu Kalau ratu paling Kalau ratu paling Ush Ada lagi Banyak 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 Eh Banyak apa sih kaya jalan buka? Eh Dan Semuanya cakep-cakep Kala nih Bapak Sigitpurnomo Bukyara Jasmine Sebentar nih Mantannya banyak hatinya kayak kos-kosan putri Ya Oke Kala kain jejak ayah nih Kala kain jejak ayah Kita kan berusaha yang terbaik aja Ya Oh berarti ini Semuanya udah selesai Udah Udah Padahal masih ada ya? Padahal masih ada ya? Kalau gue tayangin semuanya durasi kurang Nah Dari Semua yang berada kita sama kakak Ada gak yang menurut kamu cocok banget sama kakak? Coba Versi kamu ya? Ada Ada Siapa? Bisikin aja Hahaha Kena kelaan Kena kelaan Menurut kamu Siapa? Aduh aku takut salah ngomong Ya gak kepapakan ini dari sisi adik Gak apa-apa ini live-nya bisa di edit Hei Mana ada rumah bisa di edit Orang lu mah gak tau Mana bisa udah live ya orang udah nonton Lagi tadi Nih Dia ketinggalan teknologi Bisa, nanti ntar penonton-nonton yang udah dieditnya. Oh bisa. Ya udah gak apa-apa bisa. Gak apa-apa, ini kan padangan versi adik. Ya kan adiknya, oh kakak pernah ada ketambah ini. Kalau menurut aku paling cocok kayaknya sama yang ini. Nah menurut kamu? Yang mana? Enggak, KWK ya maksudnya kayak Regen. Masalah gimana? Kak Ica tuh sama beda cewe beda sifat, dia tuh selesai ceweknya. Kalau ceweknya pengen dia yang cool, dia bakal jadi cool. Hei, bukelon. Oh berarti dia hatinya sesuai aplikasi ya? Iya, iya. Sesuai pesanan. Oh jadi dia riset lu, oh dia seneng congokul lah. Dia akan jadi cool. Iya gitu. Tapi kayaknya dia ini jaman keluarnya juga kayak begitu loh Dan. Ya kalau gue mah apa adanya, gue mau gimana banyak ga ya, gembel. Enggak, coba ada gak satu nama yang menurut kamu cocok sama kakak? Enggak, kakak. Kalau kamu nyebut. Inisial deh, inisial, inisial. Inisialnya. Inisial. Sebutnya namanya siapa? Gak apa-apa. Maksudnya aku takut ada om yang belain. Nah seneng aja, terang-kurang kan dari apa biasa. Ayo. Ayo sayang. Jangan yang sekarang ya, yang dulu. Yang dulu, yang dulu, yang dulu. Yang dulu sih lebih ke... Kak Ratu, Kak Saskia. Saskia ada ya? Saskia. Oke, kalau dari maminya. Menurut maminya. Sama-sama. Menurut maminya. Dari semua yang pernah deket, kayaknya yang mana? Siapa ya? Kalau yang sering nelpon, tiba-tiba ini tengah malem. Dia kan yang melokasi syuting kan. Nelpon gue tengah malem. Bun. Apa lagi, Ca? Maknya kan panik dong. Oke. Berantem. Tapi se keren itu ya, maksudnya dia... Kalau Trisha memang setiap deket sama cewek. Terus suka, mau nembak ceweknya kadang izin Manya dulu. Bun, aku mau nembak cewek. Enggak, karena pernah kejadian. Udah nembak, gak suka. Akhirnya aku putusin. Iya. Emang. Manya gak suka, langsung diputusin. Karena aku bilang, aku juga bilang ke Syakinah juga. Syakinah kalau ntar gue punya cewek. Gak usah dia gak ngehargain lo deh. Dia gak deket sama lo, gue putusin pasti. Oh, itu banget. Family man. Family man. I love you, I love you aja lo. Nah, tadi kan nama-nama yang tadi tuh kesebut. Katanya lebih cocok sama kamu. Rasa sayangnya masih ada gak sih? Aduh. 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 Sekarang sih udah pindah ke yang baru ya? Oh, udah pindah ke yang baru. Oh, udah pindah ke yang baru. Siapa yang baru? Iya, karena takut yang baru nonton. Iya, karena takut yang baru nonton. Tadi sih bilang nonton, lagi di jalan soalnya. Lagi nonton. Jadi gak usah deh ya. Iya, kamu gak usah takut. Buat sekarang yang sedang mengisih hatinya Keisha. Sekarang rasa sayangnya penuh buat kamu. Iya. Bilang maaf kalau mau ngomong ke Makasih gitu. Ntar beli ini udah bata gue. Oke ya. Buat layarannya ya. Iya, iya, iya. Oke lah, abis ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Tetap bareng kita di Sweet Dede. Baik. Baik. Saya minta tepuk tangan yang paling merebut bintang tamu kita hari ini luar Keisha. Keisha, terima kasih. Oke, terima kasih Keisha. Tadi kita bercerita tentang sosok ayah yang kita kagumi semuanya. Karena kenapa kehidupan ini tidak ada buku petunjuknya. Karena ada ayah yang akan selalu memberikan kita petunjuk untuk mengalami kehidupan di dunia. Oke. 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 Oke, sehat selalu. Sukses buat semua yang dilakukan. Ini udah megang-megang nih mau nyanyi kayaknya. Iya, iya dong. Jangan lupa sebelum nyanyi. Apa? Ayah-ayah florotin dikit. Makanya ini buat media juga jangan sembarangan ngotong-ngotong. Iya. Kita jadi tau emang nggak ada apa-apa semuanya baik-baik aja. Florotin dikit. Gak gitu. Selamat siap rakyatku. Oke. Kita ketemu lagi deh, Sweat Dede. Halo. Kau tercinta kepadamu. Dan telah kuberikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau pertanyakan cintaku? Aku pun tak mengerti yang terjadi. Apa salah dan kurangku padamu. Kini terlambat sudah untuk dipersalahkan. Kata sekali cinta. Aku tetap cinta.